Assalamualaikum, hai semuanya jadi di video kali ini, seperti di judul aku bakal bikin satu segmen yaitu ngobrol bareng via nah temen-temen, kemarin itu aku bikin question box di instagram dan ada yang komen seperti ini bikin konten dong kak tentang kuliah farmasi dari enak sampai tidak enaknya musik 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 nah hari ini aku mau ceritanya sama temen-temen yang nanya suka dukanya atau tidak enaknya jadi mahasiswa farmasi nah mungkin temen-temen yang sudah masuk di dunia farmasi dan nonton video ini akan banyak sekali yang bilang banyak dukanya dan emang iya kuliah farmasi menurut aku banyak dukanya tapi bukan berarti tidak ada sukanya jadi kalau ditanya suka dukanya tergantung kita menjalannya seperti apa kalau aku sih menikmati ya karena aku kenal farmasi juga cukup lama dari SMA ke SMA SMK farmasi terus aku juga ambil S1 farmasi 4 tahun dan sekarang melanjutkan di pendidikan profesi apoteker nah langsung aja ke videonya apa aja sih suka dukanya jadi mahasiswa farmasi aku udah rangkum di buku jadi menurut aku dukanya jadi mahasiswa farmasi itu yang pertama adalah materi yang sulit banget ini jujur meskipun aku dari SMK dari SMK farmasi aku merasakan kesulitan banget kuliah di farmasi itu mulai dari semester 5, 6, 7, 8 5, 6, 7 karena 8 sudah skripsi nah materi yang sulit itu menurut aku di bagian kimia organik nah itu itu bener-bener materi yang aku inget banget yang menurut aku aku lulus pun itu sebuah mujizat karena emang aku sebenernya gak bisa banget kimia tapi kita di dunia farmasi buat temen-temen yang mau atau udah nyemplung di dunia farmasi kita harus bisa kimia kalau temen-temen gak suka kimia mending nyari jurusan lain terus yang kedua itu adalah praktikum yang padat dan banyak banget jadi sedikit cerita nih buat temen-temen aku tuh pernah aku tuh praktek itu mulai dari semester 2 waktu itu farmasetika dasar kalau gak salah itu menurut aku masih standar karena emang dari SMK kan kita udah praktek nih dan masuk di semester 3 dihadapkan sama praktikum yang super padat banget jadi kalau temen-temen yang males banget males males praktikum males gerak mending harus pikir-pikir 2 kali kalau mau ambil farmasi kenapa aku bilang praktikum padat dan banyak hampir di semua materi farmasi itu ada praktikumnya temen-temen terus aku pernah dihadapkan sama satu semester yang satu minggu itu full praktek ada juga satu hari itu sampai dua mata kuliah praktikum dan itu bener-bener berat banget menurut aku itu semester 3 aku masih inget banget semester 3 udah ngerasa bahwa aku tuh salah jurusan kayaknya terus banyak laporan nah setiap kita praktikum kita itu disuruh buat nulis laporan pernah ya ini di semester 3 juga itu udah mulai padat banget itu hari Senin kita dihadapkan sama dua praktikum yang pertama itu farmakognosi dan yang kedua itu farmakologi dan itu ada laporannya masing-masing sedangkan untuk praktikum farmakologi aku masih inget banget itu jarak untuk mengumpulkan laporan itu hari ini kita praktek besok dikumpulkan laporannya dan itu kita bisa lembur-lembur sampai lembur-lembur terus selanjutnya itu banyak pre-test sama post-test jadi tidak ada hari tanpa pre-test dan post-test ini bener-bener jujur teman-teman ya itu tadi balik lagi ke praktikum yang sehari sampai dua kali itu itu sama-sama masuk lab kita disuruh pre-test terus keluar lab kita disuruh post-test dan kalau misalnya pre-test kita itu gak sampai batas nilai yang ditentukan sama laboratoriumnya kita gak bisa ikut praktik dan kita kalau misalnya alpha satu kali praktikum aja kita bisa dinyatakan gak lulus terus kemudian gak ada waktu buat main ini sih aku merasakan banget ya aku merasa kalau aku selama kuliah SMK sampai kuliah sampai sekarang ambil profesi pun aku merasa gak ada waktu banget buat main nah aku merasa kayak waktu aku muda itu habis untuk belajar terus yang selanjutnya itu adalah repot kenapa aku bilang repot karena buku dari farmasi itu nanti aku bakal kasih tau nih teman-teman bukunya itu seperti apa bukunya itu tebel-tebel banget dan ketika kita praktikum kita tuh harus punya buku panduan itu yang cukup gede banget selain buku buku panduan pun kita harus punya buku-buku yang menunjang untuk ilmu yang akan kita ambil di hari itu praktik hari itu juga mungkin teman-teman juga udah tau ya kayak FI ISO seperti itu terus banyak tugas individu dan kelompok selain dihadapkan sama praktikum selain dihadapkan dengan pritas dan postes selain dihadapkan dengan laporan yang makin hari makin numpuk kita tuh dihadapkan sama tugas individu dan kelompok jadi teman-teman aku pernah semester 5 itu nangis telepon ibu dan minta untuk bu aku gak kuat kuliah farmasi itu aku pernah dan mungkin teman-teman juga yang sekarang masuk di dunia farmasi mungkin di semester 3-4-5 itu bakal merasakan hal yang sama tapi teman-teman harus semangat kita itu bisa kok melewati ini semua jadi tugas individu tugas kelompok itu banyak banget terus kita juga dihadapkan untuk presentasi terus kuliah itu full sampai sore itu pernah pernah banget dan itu ternyata sudah lewat yang lalu-lalu terus dukanya lagi adalah materi kuliah yang banyak banget dan harus dituntut bisa semua kenapa aku bilang kayak gitu jadi di kampus aku itu kita punya nilai grade minimal minimal itu BC kalau gak salah waktu itu dulu BC itu sekitar 60 60-an kalau kita nilai kita gak sampai 60 kita harus ngulang dan itu berat teman-teman kalau farmasi sekali ngulang itu juga berat banget berat banget dan kita harus dituntut untuk bisa semuanya jadi materi farmasi itu sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari itu ada semuanya mulai dari kewirausahaan kita juga dituntut bisa terus juga teknik komunikasi kita harus bisa itu ada ada di materi farmasi mungkin aku akan bikin satu segmen lagi yaitu mata kuliah yang ditempuh di S1 farmasi mungkin aku akan bikin segmen itu kalau ini kan berbicara dengan dukanya aku akan mungkin aku sedikit lupa apa aja dukanya dan aku akan langsung ke sukanya jadi sukanya jadi mahasiswa farmasi itu banyak kejadian seru nah ini banyak kejadian seru kenapa aku bilang gitu aku pernah sama temen-temen aku itu praktik jam 7 pagi bahkan kita tuh pernah kuliah sampai jam 0 jam 0 itu jam kalau gak salah setengah 6 pagi sampai kita tuh pernah nangis-nangis gara-gara satu mata kuliah yang bener-bener berat banget aku inget itu adalah titrasi waktu itu mungkin dari sana aku lihat ibu terima kasih sudah meluluskan saya terus sukanya lagi itu adalah ilmu-ilmu baru jadi waktu kita masuk di dunia farmasi itu kita dapat ilmu yang sebelumnya kita gak dapat ya pasti semua kuliah semua fakultas semua jurusan pun pasti akan mendapatkan ilmu-ilmu baru dan ilmu-ilmu yang farmasi yang aku dapat itu menurutku sangat-sangat apa ya bagus lah untuk diterapkan gitu terus untuk sukanya juga itu adalah belajar untuk disiplin dan mengatur manajemen waktu dan ini yang memang bener-bener aku terapin dalam kehidupan aku sekarang yaitu belajar disiplin dan mengatur waktu jadi balik lagi ke praktikum yang padat dan laporan yang banyak ngajarin kita buat mengatur waktu itu bener-bener harus sedetail mungkin dari kita mulai hari ini kita praktik terus kita kapan harus mengumpulkan laporan kita harus bisa mengatur waktu itu tadi karena kenapa aku bilang kayak gitu karena ketika kita menunda satu aja laporan itu tuh bisa bener-bener bisa berabe teman-teman bisa bisa ambradul lah istilahnya misalnya satu minggu hari Senin kita ada praktikum terus pengumpulan laporannya itu hari rebu dan kita hari selesai itu udah ada laporan lagi jadi lebih baik kalau misalnya mau kuliah farmasi kita harus bisa manajemen waktu itu penting banget dan apa-apa itu misalnya kita praktik hari ini diusahakan bikin laporan pun harus hari itu juga untuk biar nggak numpuk tugas-tugasnya itu biar nggak numpuk nah balik lagi ke dukanya jadi mahasiswa farmasi itu adalah kita harus kuat banget dalam begadang karena tugas karena laporan karena kita harus belajar pelitas dan postes kita harus bener-bener begadang buat belajar sebenarnya sih ini nggak boleh ya teman-teman tapi ya mau gimana kalau misalnya kita nggak begadang pun kita jadwalnya dari pagi sampai sore terus kapan belajarnya kalau nggak begadang kan seperti itu kalau teman-teman misalnya pengen banget di dunia farmasi yang pasti adalah teman-teman harus tekun harus niat karena kalau nggak niat pasti kita bakal gugur di tengah jalan banyak kok teman-teman aku yang sudah masuk di tengah-tengah semester ternyata udah aku nyerah gitu tapi bukan berarti kita bukan berarti kuliah farmasi itu tidak bisa dijalani ya kalau kita punya niat kalau kita punya keinginan semua itu pasti bisa terlewati dengan mudah seperti itu pesan aku buat teman-teman yang sekarang ada di kuliah di farmasi harus semangat harus pantang menyerah kita bisa kok melewati semuanya aku aja bisa apalagi kalian kalian harus semangat bisa dan wajar banget sih buat teman-teman yang ngerasa aduh aku salah jurusan deh gitu pasti wajar itu dan aku pun juga masih merasakan waktu aku sekarang kuliah profesi apotekern aku masih merasakan tapi teman-teman merasa salah jurusan itu wajar tapi bukan berarti kita tuh harus menyerah gitu kita tuh masih bisa masih harus survive untuk bisa lulus karena kita di dunia farmasi itu bukan untuk diri kita sendiri karena banyak banyak banget terutama orang tua dan keluarga itu berhadap kita bisa lulus farmasi jadi teman-teman harus semangat gak boleh nyerah meskipun kuliah farmasi itu gak gampang nah mungkin segitu dulu video dari aku mungkin di video selanjutnya aku akan ngebahas tentang apa aja mata kuliah yang harus ditempu di S1 farmasi semoga video kali ini bisa ngejawab pertanyaan dari teman-teman semua dan memberikan info buat teman-teman apa sih enak dan gak enaknya kuliah farmasi thank you for watching kalau teman-teman suka sama videonya jangan lupa di like comment, subscribe dan share bye-bye assalamualaikum bye-bye